Sekarang tambah satu lagi Mas PNTV Karena Bapak ada di dalamnya sekarang Kalau kemarin sebagai penonton Sekarang sebagai pelaku Sebagai yang ditonton nantinya Kira-kira insyaallah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Edi SPN dari Mas PNTV Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Sri Yuliadi Sebagai Wakil Ketua 1 Kooperasi Gopka Mayasapa Di sini kebetulan Bapak Sri ini mempunyai kolam pembesaran Sebanyak berapa kolam? Sementara baru terpalnya 12 Terpalnya 12 Yang barusan tadi itu Satu kolam saja di dua Karena kalau terlalu Bebar juga ya Ngeringinya lama Jadi saya bikin Dua kolam Satu kolam Satu kolam saya bikin dua Sekat Dua sekat ya Jadi sekat Jadi 12 kolam terpal Kemudian Tiga kolam tanah Betul Tiga kolam tanah ya Bapak boleh tahu pak Mulainya tahun berapa pak Di kolam pembesaran ini Saya mulai ada Kalau saya lihat dari awal Sekitar bulan Desember Desember tahun 2020 Ya Berarti belum lama ya Belum saya belum lama Cuman Awalnya kita cuma bikin satu Kemudian bertahap 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 Alhamdulillah dalam satu tahun ini Seperti ini Oh iya 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 Itu kan pembesaran kan Kendalanya kan Apa pak Akan apa-apa Pertama Bapak hadap Sementara bibit Bibit Oh bibit Awalnya bibit Kalau memang bibitnya bagus Sesuai arahan dari Penjual ya Kita ikutin Alhamdulillah Kalau membuat bibitnya bagus Langsung ke canggih Yang pasal keduanya Pakan Oh pakan Tapi selama ini Untuk pakan Pernah gak mengalami Tekor atau bagaimana Saya belajar dari media Awalnya Awalnya saya belajar dari media Saya lihat-lihat konten Yang kira-kira Masuk di akal Saya referensi saya Cuman dua Di Youtube Cuman ada dua Satu yang dari William Perkasa Yang ada di Cikarang Kalau gak salah Kemudian Wanjava Yang ada di Jogja Oh gitu Sekarang tambah satu lagi Mas PNTV Karena Bapak ada di dalamnya Sekarang Kalau kemarin sebagai penonton Sekarang sebagai pelaku Sebagai yang ditonton Kira-kira insya Allah Seperti itu pak Jadi referensinya apa aja Pertama dari Saya ikutin Konten-konten itu Kemudian saya aplikasikan Awalnya lumayan bagus Awalnya Saya ikutin pelan-pelan Saya pertama coba Dari 500 juga kurang 500 bibit? Iya 500 ekor Sampai saya Naik lagi 1000 2000 Kemudian Berikutnya Saya tambahin lagi Tentunya kan Terus ada Infrastrukturnya ya Termasuk dalam Itu kan Betul-betul Tambah lagi Saya sekarang Baru Kuatan saya Baru 5000 5000 Sekali tebar 5000 itu Panen dalam Dalam Tiga bulan setengah Tiga bulan setengah Panen Tapi kan Masa saya begini Sebetulnya Dua bulan setengah Sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai sortir pertama Panen pertama Dari ukuran 56 Jadi bibit Ukuran 46 56 Itu Dua bulan Setengah Dua bulan setengah Itu adalah Panen pertama Kita nyebar Titik pertama 5000 Yang saya lakukan Asli akan Jadi Tiga Size Oh Tiga ukuran Pertama itu Yang Kongsoran Katalah Kongsoran Kemudian Yang rata Yang di tengah Kemudian Yang goncel Yang kecil Itu harus Saya pisahkan Nah Kalau yang rata Saya masukin Kelam tanah Kalau memang Kelam tanah Itu masih Bisa Dan airnya Udah bagus Udah jadi Baru dimasukin Masukin lagi Yang boncel Tadi Masuk Kolam Khusus Khusus Kolam Kolam Boncel Yang kecil Tadi Ya Oh Ya Tadi Udah Sebetulnya Gini Dalam Awal Itu 5000 Nanti Di Satu Bulan Kemudian Sortir Jadi Tiga Kolam Intinya Seperti Jadi Sortir Pertama Jadi Tiga Masukin lagi Jadi Tiga Kolam Yang bagus Yang Nomor Satu Nomor Satu Nomor Dua Memboncel Oh Sortir Pertama Jadi Sortir Pertama Dari Ukuran 46 56 46 56 Itu Nanti Satu Bulan Kemudian Sortir 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 Bertama Sortir Menjadi Tiga Kolam Tiga Kolam Masih Terpal Masih Terpal Masih Terpal Kemudian Sortir Ketiganya Baru Kita Masih Kolam Tanah Sortir Ketiganya Keduanya Kedua Itu Dalam Usia Berapa Dua Bulan Jadi Dua Bulan Sortir Kedua Itu baru bisa masuk ke kolam tanah Ukuran berapa Pak yang masuk ke kolam tanah? Biasanya sudah masuk sangkal Bahasa ini sangkal Sangkal Umur lah Kalau itu ABG gitu Jadi LL ada yang ABG nya bro 15-17 sudah masuk Yang pengesoran itu Mali menunggu setengah bulan Yang pertama sudah mulai Jadi kalau masuk ke kolam tanah itu Tidak bisa masih dalam ukuran 4-6 Di mana kolam tanah tidak bisa Itu riskan Jadi kalau ada apa-apa masih Kalau memang sertiran kedua itu Sertiran pertama itu kolam tanah sudah siap Langsung sudah masuk Oh gitu Jadi rata-rata ukuran sudah masuk 9-11 9-11 sudah masuk Kira-kira jeda waktu dari panen ya Pak Kolam tanah itu diisi lagi berapa hari? Saya biasanya itu satu minggu ya Seperti ini sekarang lagi panen ini Setelah ini saya diemin dulu satu minggu Satu minggu kering ya Jadi tanpa air Tanpa air Ya paling cukup sehari dua hari Saya siram kabur Kabur dolomit Sama garam Yang garam rosok itu Yang tanpa iodium Ya yang garam kasar lah Ya garam kasar Nah Kalau saya kesih air Tadi saya diemin satu minggu Kalau memang meresak sekali ya Tiga hari Menurut pakar sudah siap Sudah siap ya Menurut pakar Tapi saya tidak berani Oh tidak berani Tutup nunggu Jadi kan ini Ini kan sekarang kolamnya sudah banyak nih Berarti kan Jeda waktu beli bibitnya sekarang Berapa bulan? Kalau saya Saya kepinginnya sih Satu minggu Dua minggu Panen? Panen Itu kan Berarti punya kolam pembasarannya Berarti harus ada Berapa itu? Ya Kalau misalkan Untuk sementara ini Kita baru paling 20 hari 20 hari Seharusnya itu 20 hari Kita itu Seperti pertama Terus SAP Jadi nanti Disat Nanti umur 30 hari Satin pertama Tepat sudah siap Terus begitu Terus sekarang yang ada Di sini nih pak Ini kan Kolamnya banyak Ukurannya apa? Berapa aja nih Yang sudah ditanam nih? Sementara ini baru satu minggu ini Oh ada yang umur satu minggu Ini satu minggu Ini satu bulan Seharusnya kemarin itu Sudah disortir Oh sortir Tanggal 25 kemarin itu harus Sudah Hari ini 25 ya Berarti harusnya sudah sortir Berarti itu habis panen itu Nyortir ini Sudah ini Lumayan Lumayan capek Ini Nanti Kita bisa langsung ke tanah ini Karena tanah ada yang kosong Oh iya betul Ini umurnya lumayan ya Sudah satu bulan Umurnya sudah Bertangkal Apa? Sangkal tadi ya Sangkal Sangkal masih remaja Oh iya betul Sangkal rata-rata 15-17 ya Jadi umur seminggu satu Ini tadi Ini baru umur seminggu Umur seminggu satu kolam Umur yang satu bulan 30 hari Satu kolam Satu kolam Satu kolam Kemudian yang siap panen Nah itu 23 ini berlanjut Alhamdulillah ya Kalau tahu Yang seminggu ini Berapa Ribu? Ini ada Kemarin kan Pesan 4 ribu Kemudian cuman Dapat jatah 4.200 Oh Tapi udah gak masalah Oke Kemudian yang umur Yang umur sebulan Berapa ribu? 5 ribu Jadi 5 ribu 5 ribu Berarti total Totalnya itu Berarti 15 ribu Ya kurang lebihnya Totalnya gitu kira-kira ya Oke menurut pengalaman Pak Asri ini Kalau Pipit 5 ribu Panen pertama Dapat berapa kilo Panen kedua Dapat berapa kilo Dan panen ketiga Berapa kilo Kira-kira gitu Dapat jatah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton